selamat menikmati kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto seperti selebgram at habibilhak nah seperti yang teman-teman ketahui selebgram habibilhak itu kan dia ciri khasnya menggunakan filter hitam atau efek hitam di bagian bawah ya teman-teman atau itu namanya radial filter nah radial filter itu bisa kita gunakan di mobile kita tanpa harus kita menggunakan pc nah disini saya akan kasih ajalah trik tersembunyinya ya yang benar-benar jarang orang ketahui nah teman-teman disini teman-teman harus menggunakan lightroom yang sudah di unlock ya unlock dalam arti sudah di unlock untuk healing dan selektif nah disitu saya sudah menyediakan link downloadnya untuk di deskripsi disitu link lightroomnya 431 ya sama seperti yang saya gunakan disitu tinggal teman-teman download aja silahkan disimak untuk cara menggunakannya lalu teman-teman ikuti tutorial yang saya berikan ini nah disini kalian bisa perhatikan untuk selektif dan healingnya sudah tidak terkunci lagi ya teman-teman disini saya menggunakan lightroom yang 43.1 nah disini saya harap teman-teman harus perhatikan dengan baik banget karena ini saya akan memberikan trik yang tersembunyi banget teman-teman yang jarang banget diketahui oleh orang ya disini saya akan kasih tahu caranya caranya disini kalian pilih yang selektif ya pastikan sudah kalian download untuk lightroom 431 yang full pack pilih yang selektif yang atas ini nah sebelum kita menggunakan untuk selektifnya kita perkesilkan dulu fotonya menggunakan dua jari kita dengan cara kita klik kiri dan kanan lalu kita geser ke tengah nah lalu langkah selanjutnya kita klik tanda plus nanti akan muncul tiga pilihan jangan pilih yang brush atau jangan pilih yang kotak kita pilih yang bullet nah disini kita oleskan aja di foto kita seperti ini teman-teman nah ini lalu langkah selanjutnya disini kalian perhatikan jika kita mengkurangi cahaya atau di bagian pencahayaan ini kita kurangi seperti ini kan otomatis akan hitam semua karena kita belum mengaktifkan radial filternya nah karena ciri khasnya habibil hak itu menggunakan hitam bagian bawah disini teman-teman sangat mudah saya akan memberi tahu trik kunci rahasianya teman-teman klik tahan di anak panah ini saya tunjukkan yang di bagian tombol biru yang tengah ini kalian klik tahan nah akan muncul opsi seperti ini teman-teman kalian tinggal pilih yang invert mask nah lalu jika sudah disini kita kurangi pencahayaan dulu nah akan hitam bagian bawah kita klik dulu sekali kita klik dulu yang biru ini sekali anak panah ini perhatikan klik sekali nah sampai yang merah ini muncul ini tandanya agar bisa kita tahu ya area hitamnya itu akan kena di bagian mana saja karena di habibil hak itu hanya kena di bagian bawah sama pinggirnya sedikit jadi kita lebarin lagi sedikit lalu kita panjangin lagi ke bawah lalu kita naikin seperti ini nah lalu kita turunkan lagi pencahayaan nah seperti ini udah hitam kan bagian bawah lalu disini untuk kontras kita kurangi juga nah tergantung ya keinginan kalian mau kurangi seberapa banyak misalkan disini saya gunakan kontrasnya di angka 75 min 75 ya untuk pencahayaan saya kurangi jadi min 4 ya lalu untuk hitam di bagian bawah sini saya akan kurangi jadi min 8 aja atau min 6 nah disini teman-teman belum selesai kita perkecilkan menggunakan dua jari kita lagi nah lalu langkah selanjutnya kalian klik di yang saya tunjukkan ini teman-teman di anak panah ini kalian klik tahan lalu kita geser ke atas nah disini kita atur untuk point fadernya agar nanti tidak terlalu tajam untuk di bagian radial filternya teman-teman disini kita gunakan di angka sekitaran 54% aja ya atau 57 aja lah ya lalu kita perbesarkan lagi menggunakan dua jari kita nah sudah selesai teman-teman ya untuk kontras sudah cukup ya kita gunakan di angka 70 aja mungkin min 70 oke ya udah selesai kita centang sekarang kalian bisa perhatikan bagian bawah sudah hitam tanpa harus kena bagian atas ini teman-teman jadi disini kita tidak perlu lagi bersihkan kita cerahkan lagi seperti itu ya nah lalu langkah selanjutnya ini belum selesai kita masuk lagi ke menu like jika foto kalian gelap kalian bisa naikkan aja pencahayaan tapi saya sarankan kalian harus naikkan pencahayaan teman-teman jangan berpatokan dengan tutorial saya disini saya naikkan 10 usahakan sedikit lebih tinggi ya untuk foto kalian karena disini kita menggunakan radial filter jadi agak hitam gitu teman-teman lalu untuk kontras saya akan kurangin di angka eh saya akan naikin ya sorry bukan kurangin saya akan naikin di angka 20 lalu untuk highlight saya akan kurangin di angka min 30 untuk bayangan kita naikkan setengah ya jadi plus 50 ya atau 49 lalu untuk warna putih saya akan kurangin di angka min 40 aja ya atau min 49 ya min 49 aja nah disini untuk bagian hitam saya akan naikin di angka plus 30 atau plus 35 ya nah sudah selesai di bagian like kita atur di kurva ini kita pilih dulu nah disini kita pilih dulu yang warna putih di bagian warna putih ini kita berikan titik di bagian sini dulu agar pencahayaannya agar bayangannya kita kurangin nanti nah kita berikan lagi titik disini tapi jangan dinaikin paskan aja di tengah nah lalu disini kita berikan lagi titik ya nah disini kalian perhatikan titik yang ini titik yang ini agar kita turunkan bayangannya lalu kita turunkan seperti ini nah jangan terlalu turun banget ya nah lalu langkah selanjutnya untuk game bagian bawah kita naikin agar memberikan efek fade tapi jangan terlalu tinggi banget nah seperti ini teman-teman ya kita pilih selesai nah jika sudah sudah selesai ya kita pilih lagi yang bagian warna biru nah bagian warna biru ini teman-teman kita hanya memberikan sedikit aja bayangannya agar lebih kebiruan karena saya perhatikan tidak hitam-hitam banget untuk warna hitam yang ada di selebgram Habibullah gitu ya nah disini kita berikan titik disini berikan titik tiga tapi jangan digerakin ya yang lainnya ya usahakan jangan digerakin di bagian bayangan ini kita naikin sedikit aja sedikit aja nah seperti ini ya teman-teman lalu kita pilih selesai agak kebiruan gitu ya jadi tidak hitam banget gitu nah lalu langkah selanjutnya mungkin kita naikin lagi pencahayaan oke ya nah lalu langkah selanjutnya kita pilih ke menu color di menu color ini kita naikin temperatur jadi di angka 6 aja jangan sampai tinggi banget ya lalu disini bagian corak kita kurangin jadi min 6 untuk vibrance kita naikin aja sedikit yaitu di angka 8 lalu untuk kejenduhan kita kurangin di angka sekitaran 12 ya oke seperti ini teman-teman ya kalian bisa perhatikan nah lalu langkah selanjutnya kita atur di bagian campuran atau mix nah disini untuk warna merah jangan dulu saya atur nanti kita atur belakangan aja teman-teman kita atur dulu bagian warna orange di bagian warna orange ini saya akan kurangin rona jadi min 8 lalu untuk kejenduhan saya akan kurangin di angka min 12 lalu untuk luminance saya akan naikin di angka plus 10 atau plus 12 ya nah sudah lalu langkah selanjutnya lagi saya akan pilih lagi di bagian warna kuning di bagian warna kuning ini kita naikkan eh sorry kita naikkan kita kurangin untuk rona jadi min 71 satu aja ya lalu untuk kejenduhan saya akan kurangin di angka 70 juga ya lalu langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna hijau nah di bagian warna hijau ini tidak terlalu banyak yang harus kita atur saya akan kurangin aja min 4 untuk rona lalu untuk kejenduhan saya akan kurangin di angka min 30 ya nah lalu langkah selanjutnya kita pilih lagi yang warna aqua di warna aqua ini kita naikin rona jadi plus 100 untuk kejenduhan jadi min 100 seperti itu teman-teman ya nah lalu langkah selanjutnya lagi kita pilih yang warna biru di warna biru ini saya akan kurangin kejenduhan di angka min 50 atau min 40 ya atur aja nah lalu untuk luminance saya akan naikin naikin di angka sekitaran plus 60 aja teman-teman ya oke udah ya lalu langkah selanjutnya lagi disini kita patuh lagi yang warna ungu di warna ungu ini saya akan kurangin aja sedikit yaitu di angka sekitaran min 30 aja ya teman-teman ya nah lalu kita pilih selesai nah sekarang saya akan perhatikan ulang lagi nah karena mungkin masih kurang atau ada yang lebih kita bisa atur lagi di bagian kurva nah disini mungkin terlalu turun ya untuk pencahayaannya nah seperti ini ya kalian bisa perhatikan nah lalu langkah selanjutnya kita masuk ke menu pertajam untuk menu efek ini ini tidak perlu kita atur ya kita naikin aja mungkin sedikit untuk tekstur tapi tadi saya atur tidak bisa terlalu pas disini saya akan naikin aja dua aja untuk bagian kejenihan ya untuk tekstur sedikit aja yaitu di angka dua lah seperti ini ya nah lalu langkah selanjutnya kita atur di bagian split tone nah di split tone ini penting ya sedikit aja kita arahin ke arah warna biru tapi sedikit kita gunakan highlight di angka 205 ya untuk kejenuhan kita gunakan di angka 4 oke jika tidak bisa terlalu pas usahakan seperti ini aja lah ya nah udah kalian perhatikan banget nih ya saya gak tau kalian aja nilai mirip atau enggaknya ya lalu disini saya pilih selesai nah langkah selanjutnya kita masuk ke menu pertajam disini pertajamnya saya akan naikin sedikit lebih tinggi yaitu di angka 14 aja teman-teman nah seperti ini lalu untuk detail saya akan naikin jadi di angka 30 nah pengurangan noise ini sangat penting banget penting banget kita naikin di angka sekitaran plus 16 aja ya jangan terlalu halus banget nah pengurangan noise warna ini tidak terlalu penting tapi kita gunakan aja di angka 4 nah disini kalian perhatikan di bagian pengurangan noise untuk detail kita naikin di angka 57 aja ya nah untuk ini udah ya udah selesai teman-teman lalu disini kalian harus perhatikan banget ya gimana cara kita untuk menyalin hasil edit nanti agar tidak berbeda hasilnya caranya disini kita klik titik 3 lalu disini kita pilih salin pengaturan nah disini kalian centang dulu alat lalu kita klik lagi yang anak panah ini nah lalu disini kita hilangkan pangkasnya atau heling lalu kita tekan lagi tombol back kita pilih centang nah nanti jika kita tempelkan di foto yang berbeda tidak akan terpotong juga foto yang teman-teman itulah gunanya jika kita mencintang seperti tadi itu misalkan saya tempelkan di foto yang ini ya nah di foto ini misalkan aja ini ya ditempelkan pengaturan nah kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman tapi jika terlalu cerah bisa saya kurangin ya nah seperti ini kalian bisa perhatikan atau bisa kita kurangin lagi namun disini saya sarankan kan jika foto kalian terlalu gelap kalian naikin aja pencahayaan ya seperti ini teman-teman ya kalian bisa perhatikan untuk bagian bawah sudah hitam ya yang bagian atas tidak kena sedikit pun ya sedikit pun nah disini saya akan memberikan tutorial juga untuk di foto yang landscape yang foto yang landscape itu yang saya maksudkan seperti ini ya jadi lebar ke kiri dan kanan jadi nanti jika kita tempelkan di foto yang seperti ini tentu hasilnya berbeda teman-teman caranya tinggal kita klik titik 3 lalu kita tempelkan dulu untuk pengaturannya nah hasilnya kan seperti ini teman-teman ya hitam bagian bawah ya nah caranya sangat mudah untuk kita aturnya disini kita atur lagi bagian sini kita bisa lebarin lagi ya tergantung dari keinginan kalian atau kita turunin lagi nah disini kita kurangin lagi kontras naikin aja kontrasnya nah seperti ini ya lalu untuk hitamnya blacknya kita kurangin oke lalu kita centang nah seperti ini hasilnya teman-teman jadi disini kalian bisa perhatikan di atas itu tidak kena sedikitpun teman-teman ya tidak kena sedikitpun jadi disini kalian ikuti aja step by step ya untuk tutorial dan caranya saya sudah jelaskan dengan detail banget jadi saya harap jangan dulu download preset jika kalian mendownload preset kalian tidak akan mengerti ya nah misalkan disini saya akan tempelkan di foto yang berbeda misalkan di foto yang ini ya usahakan foto yang kayak di travel-travel gitu lagi traveling gitu jangan paksa untuk selfie apalagi untuk di pantai apalagi untuk duduk di rumah itu benar-benar tidak pas teman-teman jadi disini harus pintar-pintar memilih foto untuk di filter seperti ini tapi ditempelkan pengaturan nah kalian bisa perhatikan ya perhatikan banget ya udah hitam bagian bawah namun yang atas tidak kena sedikitpun kita bisa kurangi lagi pencahayaan jika terlalu cerah nah seperti ini teman-teman ya oke jadi disini jika masih kurang silahkan kalian ralat aja ya teman-teman tidak bisa saya berpatokan dengan foto teman-teman oke teman-teman mungkin itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat itu kalian semua jangan lupa di like di komen dan di share dan jangan juga lupa di subscribe karena subscribe dari teman-teman itu akan membangun channel saya lebih maju lagi ke depannya ya oke thank you for watching see you next time and goodbye bye 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 selamat menikmati